Arsenal cukup tampil konsisten di awal musim 2022-2023 ini. Sebab pasukan Meriam London ini sempat tampil gak terkalahkan dalam 13 pertandingan secara berturut-turut. Sayangnya, squad The Gunners akan kehabisan bensin dengan gak pernah menang di 3 laga terakhir. Terbaru, mereka bahkan dipermalukan oleh Manchester City dengan skor telak 1-3. Cetak Goal coba merangkum Arsenal yang mulai kehabisan bensin sebagai berikut. Tampil konsisten di awal musim Arsenal mengawali kompetisi Premier League musim 2022-2023 dengan rentetan hasil yang positif. Saat itu, squad The Gunners berhasil meraih 5 kemenangan dalam 5 laga secara berturut-turut. Sayangnya, torehan itu sempat terhenti di pekan ke-6 menghadapi Manchester United. Pasukan Mikel Arteta harus mengakui keunggulan dari Setan Merah dengan skor telak 3-1. Kekalahan itu gak mempengaruhi performa Arsenal dalam beberapa pekan ke depan. Pasalnya, squad Meriam London sempat gak terkalahkan dalam 13 pertandingan secara berturut-turut. Dalam 13 pertandingan tersebut, The Gunners bahkan mampu mengalahkan beberapa klub besar. Mulai dari Tottenham Hotspur, Liverpool, Chelsea, sampai dengan Manchester United. Gak heran kalau Mikel Arteta banyak mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya ada legenda Newcastle United, Alan Shearer, yang menyebut kalau Arsenal layak menyabet gelar juara. Shearer menganggap kalau Martin O'Degard dan kawan-kawan saat ini sudah sangat berpengalaman. Hal itu berkaca dari beberapa kegagalan squad The Gunners dalam beberapa musim. Mikel Arteta juga gak lupa memberikan pujian kepada anak-anak asuhnya tersebut. Mantan asisten Pep Guardiola ini mengatakan kalau para pemainnya layak mendapatkan hasil tersebut. Di satu sisi, dia juga memberikan pujian khusus kepada Edding Ketiah. Arsenal mengatakan kalau Ketiah tampil baik dan bisa menggantikan peran Gabriel Jesus yang sedang mengalami cedera. Hasil positif yang diraih membuat Arsenal optimis bisa membawa Arsenal meraih gelar juara Premier League. Hal itu berkaca dari performa pick The Gunners yang terus konsisten di papan atas. Sampai dengan memasuki jeda piala dunia, The Gunners masih kokoh di puncak klasemen sementara. Saat itu mereka unggul 5 poin atas Manchester City yang membuntuti mereka di peringkat kedua. Arteta mengatakan kalau squadnya saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat baik. Pelatih asal Spanyol itu bahkan sempat jumawa dan mengatakan kalau Arsenal memang pantas di puncak klasemen. Sebab para pemainnya masih jadi yang terbaik dengan menampilkan performa impresif dan juga konsisten. Performa gemilang Arsenal ini juga mendapatkan tanggapan dari Arsene Wenger. Pria asal Perancis ini mengatakan kalau Arsenal harus bisa memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Hal itu juga didukung dengan buruknya beberapa klub rival dari The Gunners. Mulai dari Liverpool sampai dengan Chelsea yang performanya di musim ini tampil angin-anginan. Wenger menambahkan kalau satu-satunya ancaman bagi squad The Gunners adalah Manchester City. Sebab tim yang diasuh oleh Pep Guardiola ini masih sangat kuat untuk dikalahkan pada kompetisi domestik. Apalagi squad Citizen saat ini masih berstatus sebagai juara bertahan. Mulai kehabisan bensin. Di bursa transfer musim dingin lalu, Arsenal merekrut tiga amunisi baru. Mulai dari Jacob Kiwar dari Spezia, Leandro Trossard dari Brighton, dan juga Jorginho dari Chelsea. Namun, kedatangan mereka nggak membuat squad The Gunners semakin mengganas. Sebaliknya, pasukan Mikkel Arteta justru kerap menuai hasil yang buruk di beberapa pertandingan terakhir. Saat itu, secara mengejutkan mereka takluk atas Everton dengan skor akhir 0-1. Padahal, squad The Toffees musim ini alami keterpurukan dengan menempati zona degradasi. Kekalahan ini sempat dikaitkan dengan kepindahan Jorginho ke Emirates Stadium. Sebab selang satu menit dia masuk ke lapangan hijau, The Gunners harus kebobolan lewat James Tarkowski. Kekalahan ini nggak membuat Arteta merasa pesimistis. Pelatih Spanyol ini mengatakan kalau hasil buruk tersebut justru membuat anak asuhnya jauh semakin kuat. Sebab dia menilai kalau hasil ini bisa menumbuhkan rasa saling percaya antara pemain. Omongan Arteta itu seakan jadi senjata makan tuan. Sebab di laga selanjutnya mereka kembali gagal meraih 3 poin saat ditahan imbang Brentford satu sama. Padahal squad The Gunners sempat unggul terlebih dahulu lewat Leandro Trossard di menit ke-66. Akan tetapi 8 menit berselang, Brentford mampu membalasnya lewat gol dari Ivan Thuny. Gol yang dicetak oleh Ivan Thuny ini sempat membuat Arteta marah-marah dan nggak terima. Sebab dia menilai kalau bomber asal Inggris ini sudah berada dalam posisi yang offside. Kwasit Farley Mason mengakui kesalahannya yang nggak menganulir gol yang dicetak oleh Ivan Thuny. Kesialan Arsenal nggak berhenti sampai di situ saja. Sebab di laga dini hari tadi squad The Gunners kembali takluk atas Manchester City dalam laga tunda pekan ke-12 Premier League. Di laga itu Bukayosaka dan kawan-kawan takluk dihadapan para pendukungnya dengan skor telak 1-3. Beberapa pemain Arsenal tampil nggak seperti di laga-laga yang sebelumnya. Salah satunya ada Takehiro Tomiyasu yang melakukan blunder di menit ke-24 pertandingan. Pemain asal Jepang itu gagal memberikan backpass dengan baik kepada penjaga gawang Aaron Ramsdale. Hasilnya bola tersebut berhasil disambar oleh Kevin De Bruyne dan langsung berbuah gol. Squad The Gunners sebenarnya bisa menyamakan kedudukan lewat penalti dari Bukayosaka. Akan tetapi di babak kedua The Citizen kembali mencetak dua gol sekaligus lewat Jake Rilis dan juga Erling Haaland. Sebelum gol yang dicetak oleh Rilis, Arsenal juga sempat hampir membuat sebuah blunder. Hal itu berawal saat Zinchenko gagal menjatuhkan bola dari kotak penalti. Beruntung bola yang ditendang oleh Haaland itu berhasil dihalau dengan baik oleh Aaron Ramsdale. Setelah pertandingan, Mikel Arteta mengaku kecewa dengan hasil yang didapatkan. Pasalnya menurut pelatih asal Spanyol ini, Arsenal nggak tampil begitu buruk pada laga dini hari tadi. Akibat nggak pernah menang selama tiga laga, sehingga sana Arsenal harus terkudeta oleh Manchester City. Saat ini squad The Citizen menempati puncak lasemen dengan perolehan 51 poin. Walaupun begitu, para penggemar The Gunners nggak perlu berkecil hati. Sebab Arsenal masih punya satu laga tabungan menghadapi Everton di laga tunda pekan ke-7. Mengulang catatan buruk seperti musim-musim sebelumnya Dengan kekalahan tersebut, Arsenal mengulang catatan buruknya dalam beberapa musim yang lalu. Sebab squad The Gunners dikenal sebagai klub yang selalu tampil bagus di awal musim saja. Sebagai contoh, pada musim pertama Mikel Arteta yakni musim 2019-2020 yang lalu. Saat itu, Arsenal sempat tampil konsisten di papan atas kelasemen dengan menempati zona Eropa selama delapan pekan. Sayangnya, di pekan ke-9 mereka harus mengakui keunggulan dari Sheffield United dengan skor 1-0. Sejak saat itu, squad The Gunners terus alami penurunan performa yang drastis. Pada akhirnya, mereka pun harus mengakhiri kompetisi musim tersebut dengan menempati peringkat ke-5 kelasemen. Artinya, Arsenal kembali gagal memenuhi ambisinya dengan kembali ke Liga Champions. Sementara itu, di musim ini mereka juga kembali mengulang catatan buruk tersebut. Sebab di awal musim, The Gunners sempat tampil perkasa sebelum akhirnya alami penurunan performa. Itulah ulasan Arsenal yang mulai kehabisan bensin. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu masih optimis kalau Mikel Arteta dan kawan-kawan bisa meraih gelar juara Liga Inggris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!